Seorang pedagang warung kecil di Kota Jambi tertipu uang palsu dengan pecahan 100 ribu rupiah. Pemilik warung mengatakan uang palsu tersebut dipelanjakan oleh seorang pria parubaya ke warungnya. Masna, seorang pemilik warung kecil di Jalan Selamet Riyadi, RT 18, Kelurahan Legok, Kecamatan Planepura, Kota Jambi, menjadi sasaran penukaran uang palsu oleh pria parubaya. Berdasarkan keterangan dari Masna, pria tersebut berbelanja di warungnya dengan nominal 25 ribu rupiah. Pria tersebut langsung menyerahkan uang palsu dengan nominal 100 ribu rupiah. Masna sempat curiga dengan keadaan uang yang ia terima. Namun dikarenakan mirip seperti asli, ia pun menerima uang palsu tersebut. Masna mengetahui uang palsu tersebut dari anaknya yang diberitahu oleh petugas SPBU saat sedang mengisi bahan bakar motor. Sebelumnya, ia juga pernah menangkap mahasiswa yang berbelanja menggunakan uang palsu. Dikarenakan kasihan, ia beserta suami melepas pelaku tersebut. Sampai kini, Masna pun mengaku sudah sering menerima pembeli yang berusaha menipunya dengan menggunakan uang palsu dengan nominal 50 sampai 100 ribu rupiah. Dan itu dia pelanjong, makan pelanjong, pakai masker. Siang hari kita juga juga lah, pakai masker, pakai matok. Ya, lebih rokok, pokok. Rokok sejak kecil, Rp2.000-Rp5.000. Saya kasih lah, pokoknya itu yang mau berbuka 2.000-Rp1.000. Saya benar 2.000-Rp1.000 tadi. Benarnya saya pasir ban, tapi mirip dengan 2.000-Rp1.000. Jadi mau benarnya menilai. Salah, pokoknya juga di Rp2.000-Rp1.000, sekurnya itu Rp5.000.000. Nah, jadi gila saya jadinya Rp1.000.000. ini baru pertama kali kita sering biasanya uang berapa saja bu? 150 lah kita sering pernah dulu terangkap 50 ribu sekali kami penuh terus dua kali, aku lagi kan sama Rato Rato, Rato, tengok Rato Rato, Rato